Menjelang digelarnya sidang peninjauan kembali para terpidana kasus pembunuhan Fina dan Eki, ratusan warga di Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon, menggelar doa bersama untuk tujuh terpidana. Sejumlah keluarga terpidana tidak bisa membendung air mata saat doa dipanjatkan. Ketua Umum Peradi Otoa Sibuan juga terharu menyaksikan banyaknya dukungan warga. Isak tangis dari sejumlah orang tua para terpidana seumur hidup dalam kasus kematian Fina dan Eki, tak bisa dibendung saat menghadiri acara doa bersama. Acara doa ini dihadiri oleh ratusan warga Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon, Jawa Barat, Selasa Malam. Keluarga para terpidana merasa terharu atas banyaknya dukungan yang terus mengalir untuk ketujuh terpidana. Doa dilakukan oleh ratusan warga menjelang digelarnya sidang PK ke-6 terpidana pada Rabu yang diinisiasi oleh para teman terpidana. Dengan doa diharapkan para terpidana dapat dibebaskan. Mereka meyakini ketujuh terpidana seumur hidup tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Fina dan Eki. Keluarga terpidana Sudirman yang menjalani sidang PK pada 25 September mendatang berharap dapat bergabung dalam sidang PK-6 terpidana lainnya yang digelar Rabu ini. Selain dihadiri oleh ratusan warga dan keluarga tujuh terpidana, doa bersama juga dihadiri oleh Ketua Umum Peradi, Oto Hasibuan, dan Kuasa Hukum dari tujuh terpidana. Oto merasa terharu atas dukungan warga kepada para terpidana yang diakini tidak bersalah dalam kasus kematian Fina dan Eki di tahun 2016 silam. Yang tidak bersalah harus dihukum seumur hidup, itu yang tidak bisa kita biarkan. Itu sebabnya semua kita terim dari Perimpunan Afrika Indonesia daripada di datang di sini semua untuk melakukan pembelaan, mudah-mudahan atas doa daripada masyarakat di sini, doa daripada seluruh bangsa Indonesia, besok kita mulai persidangan itu mempongkar semua kasus ini. Warga dan keluarga tujuh terpidana juga akan hadir dalam sidang perdana peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon pada Rabu pagi.